What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Menurut gue materi jelas jauh di atas NSA Jakarta, tapi gue baru nonton tadi sebenarnya jujur kuater keempat, tapi menurut gue tim nasional Indonesia juga, hari ini mainnya gak jelek, sebenarnya mereka juga mainnya bagus, apalagi Brandon Jawardo yang berhasil mencetak 28 poin, tapi NSA Jakarta mainnya lebih bagus dari tim nasional, jadi tadi Michael Glover sih, Michael Glover ini kayaknya udah menemukan nih ritme permainannya dia, udah beberapa game terakhir ini selalu mendominasi pertandingan, Dan hari ini mendominasi lagi, dan memenangkan matchupnya melawan Leicester Prosper, menurut gue dia mencetak 39 poin, kuater 4, tadi seru banget, tegang banget, kejar-kejaran skornya, tapi yang terakhir memasukkan adalah Lutfi Koswara, Lutfi ini andalan banget kayak yang main di Sports Mall, di Beritama Arena, dimana tadi dia mencetak 2x 3 poin, dan itu yang membuat NSA Jakarta Bisa mengambil pertandingan ini Oke, kalahnya Indonesia Patriots untuk kedua kalinya season ini jelas akan membuat para pelatih pasti pada pusing juga, dan ini akan menjadikan review, apalagi kita bentar lagi nih, akhir bulan tanggal 20, nanti udah harus melawan Korea Selatan, dan juga melawan Filipina, jadi persiapan ini udah semakin dekat aja nih jaraknya Oke, untuk memulai FIBA Asia Cup, untuk menentukan apakah Indonesia bisa lolos atau tidak untuk FIBA World Cup 2023 Oke, hari ini Lester Prosper mencetak 18 poin, menurut gue tadi dia hanya kurang itu aja sih, bisa menahan si Michael Glover, tadi kan Michael Glover juga bermain dengan motivasi yang berbeda, pengen menunjukkan ke semua orang, kalau dia juga pemain yang bagus, sehingga tadi dia makanya bisa memenangkan matchup ya menurut gue, melawan Lester Prosper Lalu, ada juga Pras yang masih mencetak 15 poin, ini sayang ya, Abraham dan Margreita hari ini lagi bad game banget, dia hanya mencetak 6 poin, tapi field goalnya kalau golenya itu 0-4, jadi 6 field goal sama sekali, semua poinnya dari free throw, dan Kaleb juga quiet game, Kaleb hanya 2 poin, nah ini menurut gue, tim nasional Indonesia lebih apa ya, lebih butuh banyak kontribusi dari para pemain lainnya lagi, dan kalau golenya juga kayaknya, apa ya, mereka mainnya masih kurang enjoy ya kayaknya pada pemainnya ya, they have to enjoy the game, and let the game come to them also, jadi tim nasional Indonesia, sekarang kita hanya bisa selalu meng-support saja dan juga selalu mendoakan kalau mereka akan terus lebih baik, apalagi untuk window pertama untuk FIBA Asia Cup, semoga, kalau memang harus kalah 2 game dari Koleh Selatan dan juga Filipina, kalau bisa mereka harus compete lah, agar skornya nggak terlalu jauh, gue yakin main di kandang kok nih dua-duanya, gue yakin nanti para fans juga pasti yang memenuhi Britama Arena atau Mahaka Square ini, agar untuk mendukung para pemain Agri Confident Levelnya juga nanti naik saat lawan Korea Selatan dan juga lawan Filipina, karena nanti di grup itu yang kemungkinan besar mereka bisa ambil gamenya adalah saat melawan Thailand, jadi kalau 2 game ini lawan Korea Selatan dan lawan Filipina, mereka bisa kompetitif dan skornya bisa tipis, gue yakin nanti untuk saat melawan Thailand, Confident Level para pemain ini akan sangat tinggi dan itu akan sangat bagus sekali dan bisa membantu mereka untuk menangani pertanyaan tersebut, tapi gue pengen denger dari kalian nih, menurut kalian kira-kira apa sih nih yang harus dikoreksi dari Indonesia Patriots agar mereka bisa bermain lebih bagus lagi dan bisa menang terus nih, gue gak mau mereka kalah lagi di sisa regular season di IBL, karena menurut gue kayaknya kurang oke banget ya kalau mereka harus kalah, apalagi hari ini kalahnya cukup tragis menurut gue di menit-menit akhir tadi saat lawan NSA, jadi gue harapkan dan para pelatih juga akan mereview pertandingan ini dan akan menemukan solusi agar kedepannya tim nasional Indonesia tidak akan kalah lagi so guys, gue pengen denger komentar kalian tentang game ini langsung tulisnya di comment section di bawah thank you banget, ini seperti emergency vlog aja, hanya ingin membagi beritanya kalau tim nasional ini kalah dan jangan buat untuk like, jangan buat untuk comment, jangan buat subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!